Terima kasih telah menonton. Dari dulu saya selalu bilang ke keluarga saya, karena keluarga adalah orang paling terdekat, orang yang terdekat untuk menilai sesuatu dari kita, dan saya selalu bilang ke keluarga saya. Ya itu kan silaturahmi aja, udah gapapa, pengkaitkan saya juga suka silutan silaturahmi ke orang lain gitu ya, mereka ya Alhamdulillah jadi tambah keluarga. Ini gue lagi naik kuda. Dede, Dede di bagian aja, Dede nama kumum. Dede di bagian aja, Dede nama kumum. Dan kalaupun emang gue bilang, wah misalnya gue bilang gue luka, gue pacaran, gue belum pacaran juga belum tentu jadi, belum tentu jadi, nikah kan. Jadi udah jari-jari aja, santai aja, jari-jari aja ngalir. Ya anaknya juga baik, dewasa, dan pokoknya anaknya juga baik aja menurut saya sih. Masalah jodoh, masalah apa itu bang, saya kembalikan ke anak saya. Saya gak bisa ngatur, gak bisa mengharuskan kemana-mana. Sehingga yang saya bebas, terserah anak saya. Emang anaknya bisa bawa diri gitu, bisa ngambil hati orang tua saya. Ya kan sekarang gue lagi mau jualin apa yang ada di tempat mata, ya masalah jodoh. Itu kan selalu, itu kan seperti gue minta di konsol masyarakat yang terbaik buat kita. Ya udah, jualin aja di luar ke rajaan. Toh, kalo emang didik jodoh gue, ya pasti bakal diterapkan. Ya men-support aja lah, apalagi kalo hal-hal yang positif mah harus saling men-support, didoakan. Terima kasih. Lupa, saya punya tangan. Enggak, itu awal mulai karena saya ini sih. Itu awal mulai karena saya kan sering makan sambil main handphone. Jadi suatu momen, saya baru-buru. Sementara saya masih main handphone mulu, udah dia disuapin sama dia tuh. Gitu, eh lama-lama. Keterusan. Keterusan, kekenakan. Ya semua, kadang manja itu bukan berarti gak punya susah pemimpin. Saya merantau dari 23 bas, dari sejak lulus sekolah. Dan itu juga kan ngebentuk keperbayaan saya untuk mandiri. Untuk bertanggung jawab dengan segala sesuatu. Ya terlepas dari sifat manja itu, ya minoritas lah itu. Sifat manja. Setiap orang kan gak pasti ada punya sisi-sisi lain gitu. Dan kalaupun saya manja kan bukan berarti saya gak bertanggung jawab. Bukan berarti saya yang gak punya jiwa pemimpin. Baik, baik maksudnya. Ya dia juga, orangnya pekerja keras juga keliatannya. Terus orangnya humoris gitu. Cicin mana lagi? Cicin mana lagi? Gak ada. Cicin mana cicin lagi? Cicin mana cicin lagi? Gak ada deh. Gak tau gue. Oh gak tau. Ya kan sekarang gue lagi pun jalanin apa yang ada di tempat mata. Masalah antara judul. Itu kan selalu. Seperti gue pun tadi. Masalah masalah yang terbaik buat kita. Ya udah, jalanin aja dulu apa yang ada. Toh, kalau emang diri jurur gue, ya pasti bakal ditekarkan. Apa kegunaan daripada rekonstruksi ini adalah Benar-benar apa yang dikeluarkan dalam berita acara Itu diakini betul-betul dilakukan oleh pertanggung. Jadi ada 17 adanya ya dalam kegiatan tersebut Dan kami juga sampai saat ini sudah pemeriksa 17 orang saksi dari kegiatan tersebut Kemudian berwarna penyitaan berubah Bila kisau bergadang kayu Kemudian juga ada baju yang dikenakan oleh korban Yang berwarna cari sifat Kemudian juga ada baju kaki yang dikenakan korban Warna kutika juga yang baju kaki Yang dikenakan oleh pelaku atau pertanggap. Jadi perlu kami sampai tidak di dalam Mempercayai perkara ini Tertangka mendapat ancaman maksimal 20 tahun Kemudian juga mendapat hukuman mati Ancaman, mendapat hukuman mati Kemudian katakanlah ancamannya sampai hukuman mati Ya saya pikir ya, ya sah-sah saja Karena bisa jadi kemudian Polisi menganggap ini pembunuhan berencana Polisi menganggap ini pembunuhan berencana Pembunuhan berencana Karena menurut keterangan bisa jadi yang Pelaku lakukan ini tidak menusuk Apa namanya, lengan Tetapi yang dituju adalah leher Maka kalau kemudian ini pasalnya Adalah pembunuhan berencana Ya saya pikir umrah kalau hukumannya adalah mati Perketerangan Syekh Ali Jabir Ketika kemarin ketemu saya di Jakarta Di hari pelaksanaan itu Di TKP tidak ada satupun polisi yang jaga Ini artinya menurut saya Panitia Teledor Harusnya standarnya selama ini yang saya dapatkan Itu saya turun dari bandara itu sudah dikawal Di hotel saya dikawal Sampai lokasi pengajian saya dikawal Di tempat pengajian dikawal Sampai saya pulang Sampai saya pulang ke bandara lagi Kita yang muda-muda seperti saya ini Ini patutlah menjadikan Syekh Ali Jabir sebagai Panutan Sebagai Uswah Sebagai Suri Toladan Artinya Keridoan, keikhlasan Beliau menerima kondisi ini dengan sangat adem Ini perlu saya contoh Perlu kami yang muda-muda da'i-da'i di Indonesia itu mencontoh beliau ini Bagaimana kemudian beliau sama sekali tidak terprovokasi atas kejadian ini Maka kemarin ketika Syekh Ali Jabir mengatakan Saya ikhlas, saya ademgus Saya tidak emosi dan sebagainya Lah ini barangkali yang orang-orang kaya saya harus nonton beliau Kalau kemudian pelaku seperti itu Hanya cukup minta maaf ya Orang-orang kaya saya dan da'i-da'i lain juga terancam Para ulama dikuji oleh nabi sebagai warosatul abdiya Sebagai para kawanis nabi Dengan segala resiko yang ditanggung Ya mereka, para ulama sudah pasti siap menghadapi Karena seandainya ajal atau maut menjemput dalam kondisi seperti itu Ya mereka pasti sangat-sangat berbahagia Karena itu adalah kematian yang wajib dicemburui Karena meninggal saat menyampaikan ayat Allah Adalah merupakan syahadah Adalah merupakan kematian syahid Yang pasti sangat dihidam-hidam Beliau memang kesehatannya sudah Beliau punya diabetes Terus juga tekan darahnya tinggi Terus kemarin sempat jatuh Pada cuman ya gak terlalu tinggi jatuhnya Habis itu Karena mungkin badannya sakit Berapa hari di rumah Tapi sempat di infus Tapi saya coba aja ke rumah sakit Beliau nya gak mau Sampai saya bujuk-bujuk Akhirnya mau ke pengobatan tradisional Saya bawa ke sana Agak sedikit mendingan Tapi besokannya Kayak gitu lagi Sama lagi keadaannya Terus ya udah Sampai tadi saya bujuk lagi Mau ke rumah sakit Beliau mau Akhirnya saya bawa langsung ke rumah sakit Tapi di perjalanan Udah meninggal gitu Sejak kapan? Dari kapan? Dari kapan? Sakit yang bener-bener gak bisa Bangun dari tempat tidur ya Baru sekitar 5-6 harian Apa itu usia? Di usia? 60-an orang ya Ada pira setapa apa? Saya yakin kalau beliau Sembuh ya Ada pira setapa apa? Mungkin ada permintaan terakhir dari mama Atau komunikasi kata terakhir dengan mama seperti apa? Oh Sampai tadi saya bawa ke rumah sakit Beliau masih bisa baca La ilaha illallah Itu baca-baca Doa-doa apa segala macem Tiba-tiba matanya Yang melihat ke atas gitu Udah Udah gak sadar lagi Ini gak? Kak Indah sendiri? Oh baik Masya Allah Kalau beliau orangnya terbaik gitu Cuman Beliau itu emang Sangat sayang sama semua anaknya Terutama saya ya gitu Jadi Kalau saya makan Pasti Dimasaki Kalau saya lagi makan Diambilin minum Kalau subuh Kalau subuh dia pasti ke kamar Bawain kopi Bawain air putih Terus bangun saya sholat subuh Dia gak akan beranjak dari kamar Kalau sebelum saya bangun Dari tempat tidur Terus ngambil air bodu Dan sholat Gak akan Mau dia beranjak gitu Itu kebiasaan Ya mungkin akan hilang Anaknya ada empat Cucunya ada Satu Dua Tiga Hingga Empat Lima Ucunya lima Ya ada rasanya Saya begitu ya Karena itulah tadi saya yakin Kalau beliau ini Pasti akan sembuh Belum 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 Ya mau udah Udah takdirnya begitu ya Udah suratan Kehidupannya begitu ya Mau gak mau Bagaimana lagi Bisa gak ada curhat-curhat Itu Cuma Dia selalu manggil Ah Ini tuh Giniin tangannya Berharap Saya pegang Sepel lo Gitu aja sih Gak 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 ada pesan-pesan Cuma memang dari Jawa hari sebelumnya Beliau suka Ngobrol Gitu Kalau mama Meningga mau Pengennya meningganya itu Di Jakarta Di kuburinnya Terus Biar anak-anaknya Cucu-cucunya Gampang untuk nengokin Gitu Gampang untuk doain Nggak kesimpulannya Terus ya Ya Sepertinya yang tadi Pak Ustadz bilang Beliau pengennya itu Meninggal hari Jumat Sekarang meninggal hari Jumat ya Itu yang saya bikin Saya nggak terlalu sedih Jadinya Maksudnya Apa yang beliau pengen Kesampaian Dan saya yakin ya Beliau orang baik Banyak ya Kayaknya dua Pesan apa yang kalu digunakan Sama lembar rumah Pesan apa yang kalu digunakan Pesan apa yang kalu digunakan Pesan apa yang kalu digunakan Banyak yang paling Sosok apa sih di teladan ya Baik sih Kalau pesan ya Paling Harus sayang sama keluarga Gitu aja Baliau paling cuma bilang Tadi Adi saya bilang Katanya Terima kasih Tadi 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 Perkasi Faham Tadi 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 Kalau subuh dia pasti ke kamar Bawain kopi, bawain air putih Terus bangun saya sholat subuh Dia gak akan beranjak dari kamar Kalau sebelum saya bangun dari tempat tidur Terus ngambil air bodu dan sholat Gak akan mau dia beranjak gitu Itu kebiasaan Ya mungkin akan hilang Anaknya ada 4, cucunya ada 1, 2, 3 Hingga 4, 5 Cucunya 5 4 anaknya udah cukup Ya mungkin kenal Banyak lah Yang diindukan Banyak kalah ya Karena kita kan tinggal 1 rumah Hampir 1x24 jam Kita selalu ketemu Yang paling diindukan adalah masakannya Karena saya jujur Kalau yang masak di rumah itu bukan Mama agak kurang semangat Beliau juga tahu Jadi selalu berusaha untuk masakin Setiap pagi Walaupun badannya kurang enak badan Yang paling banyak Momen puasa Momen lebaran Saya terbiasa setiap tahun Selama berpuluh-puluh tahun itu Selalu Kalau puasa Subuh Bangun Untuk sahur Bangun pagi bareng-bareng Masak bareng-bareng Banyak momen-momen yang Pasti hilang Iya Sampai saya Dijuluki si anak rumah Sama adik sama kakak Karena Momen begitu Perhatiannya begitu besar Selama saya sih Jadi kalau lagi makan Beliau tuh repot Bawain air minum Kayak gitu loh Pagi-pagi bangunin Bawain kopi Bawain air putih Bangunin subuh Ya saya berharap Mudah-mudahan Beliau Meninggah dan Padaan Usul Fatima Diterima Sekala amal ibadahnya Diampuni Sekala dosain Tempatkan di sisi Allah Yang paling mulia Ya saya mohon Doa buat Teman-teman yang nonton Doain Mama saya Mudah-mudahan Ya Tenang di alam sana Ya sidangnya Masih berlanjut Ya sebagai Orang yang taat Kita ikutin proses Sidang kondisi Seperti apa Alhamdulillah sih Untuk Ngumpulin bukti-bukti Dan setelah macam Semuanya lancar Semuanya lengkap Tolonglah jangan ganggu Kan saya juga Dia juga tahu Itu saya dapat sendiri Uang sendiri kan Kalau dia ngerasa andil Saya punya mobil Punya rumah Punya aset yang mana lagi Kan dia juga tahu Saya beli benar-benar Dari tabungan saya sendiri Dia bikin opini-opini Yang tidak benar Sama aja Sama Apa namanya Menjatuhkan nama baik saya Ya Nanti pihak Dari pengacara saya Yang akan bertindak Dia minta rumah Yang di kondok gede Yang nilainya sekarang Sudah mencapai 2,5 M Terus Minta Motor Harley Yang sekarang dia pakai Lebih baik ini Uangnya 50 juta Saya kasih ikhlas Bikin buat usaha dia Apakah kalau butuh Bantuan saya Untuk nge-promoin dia Oke saya bantu Sampai segitunya Disitu kami lihat Ada yang aneh-aneh Yang sifatnya Tidak berdasar BB Tidak berdasar Fakta Kami akan laporkan Si mantan Suaminya ke Pian Polisi Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya